Dalam rangka mengisi nambah populasi kandang mirket yang baru jadi Dan hari ini gue adopsi mirket lagi yang anakan Kalau anak binatang mah Biasanya gue siapin kayak gini Biar pertama hangat, terus empuk, terus juga panggil cuci guys Udah siap nih guys? Kita kasih lihat barang-barang mirketnya 3, 2, 1 Tadah Oke halo teman-teman semua Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya Oke guys jadi hari ini Dalam rangka mengisi nambah populasi kandang mirket yang baru jadi Dan penghuni yang baru satu ekor mirket Sedangkan kita harus menambah demi kesejahteraan Satuanya tersebut Karena mirket itu bukan satwa seluriter Tapi satwa koloni Atau enggak satwa sosial Jadi dia biasa hidup bareng-bareng Makanya kalau sendiri kasihan Minimal sepasan 2 ekor ya Dan hari ini gue adopsi mirket lagi yang anakan Untuk mengisi di kandang ini guys Oke jadi sambil nunggu mirket yang terdatang masih otw Kita persiapkan dulu bukan kandang Kalau ini anak mirketnya masih baru berapa minggu ya Baru 2 minggu, 3 minggu Jadi kita taruhnya di tempat ICU-nya lagi Seperti ICU-nya waktu anak hari mau ditaruh ya Itu kan taruh di ICU Jadi disana tuh kelembabannya udah terjaga Suhunya terjaga Jadi aman Bukan pake lampu ya Jadi kita pake ICU gitu Jadi so let's go kita siapin dulu ICU-nya guys Let's go Oke guys Ini dia ICU-nya Atau enggak pet rudder bisa dibilangnya ya Jadi kita akan taruh anak mirketnya dalam sini Karena disini suhunya temperatur terjaga Humidity terjaga Semuanya bisa diatur disini jadi aman ya Dan juga ada filternya disini Jadi enak lah udah pasti aman Ini apaan nih keluar Oh ini buat humidity Atau enggak untuk kelembabannya guys Oke Ya ini dia Sekarang gue colok dulu kesini guys ya Dan gue biasanya pake IPS Biar kalo mati lampu Ininya gak ikut mati Nah kan Cakep nih Sekarang kita set dulu temperaturnya guys Gue taruh temperaturnya di 29 derajat guys ya 30 deh 30 derajat Celcius dan humidity-nya Gue taruh sekitar 40-45an Karena mirket biasanya kering kan Afrika Jadi kita taruhin di 40an Ini humidity masih lembab Ntar dia ngurangin sendiri guys ya Dan ini gue udah siapkan ini Tempat untuk tidurnya kurang lebih guys ya Kalo anak binatang pak Biasanya gue siapin kayak gini Biar pertama hangat Terus empuk Juga pangan cuci guys Jadi kayak gini cukup ya Karena mirket yang masih kecil Kita taruhnya tepatnya kecil aja guys Biar dia ntar Kalo tempatnya kecil kayak gini Bisa lebih pas tidurnya enak Dan lebih anget guys Terus ini Ini tunggu susu-susunya menyesuaikan dulu Ini bisa dinyalain Bisa dimatiin juga Bisa disetting pake nobilizer Bisa pake onion Dan lain sebagainya Ini canggih guys Jadi udah aman Sekarang tinggal kita tunggu Mirketnya dateng Ini guys Yang ngambil mirketnya si hijau guys Nah ini Ini guys Udah dateng mirketnya dengerin suaranya nih Nah Keneran kan Gitu Ucu banget guys Gue masih liat Kita bareng-bareng ke dalam Kita buka bareng-bareng Kita taruh ke tempat ICU-nya Biar lingkungannya stabil guys ya Dari mulai tadi Temperatur sama kelembabannya Dan juga udah ada filternya Jadi aman Udara yang akan kotor Ini mirketnya udah dateng Kita spill-spill dulu suaranya Itu suaranya guys Mirketnya gemes banget Kita buka bareng-bareng aja guys ya Biar nanti banyak mirketnya di depan Keren nih Kalau ada kandangnya Tinggal ditambah Si mirketnya Udah siap nih guys Ya Kita kasih liat barang-barang mirketnya Tiga Dua Satu Tadah Ini dia mirketnya guys Lucu banget liat Ya Allah Masih kecil Tuh guys Liat Ada dua ekor guys Gue langsung adopsi dua ekor Halo 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 Ya Allah Lucu banget guys Itu jinak guys Masih kecil begini lucu Halo baby Halo Lucunya ini Halo adek Gapapa Masih takut Tegah meter guys Takut Masih takutan Kombek itu takutan guys ya Bagusnya masih bayi Terus ketemu orang baru Gini takutan Halo sayang Ini gemesnya guys Gede gini Liat Mirketnya kecil ya Dan mirket ini Vokal banget guys Untuk mereka berkomunikasi Bunyi terus Kayak gitu guys Liatu lagi Nah ini satu lagi guys Satu lagi Tadah Nah dua ekor guys Mirketnya nih Masih bayi lucu Ini bukan import Ini ada orang Bandung yang berhasil Breeding ya Guys Jadi gue ada opsinya Dari orang Bandung Dan kenapa Gak sama induknya Kemarin katanya Dia pas beranak yang pertama Anaknya disikat semua Sama induknya Ya Gitu ya Jadi untuk Anakan kedua ini Dia langsung ambil Dari induknya Dan dia rawas sendiri Dan di umur segini Gue langsung ada opsi Karena ini udah pake susu Depressor guys ya Bukan susu induk Tapi susu formula Lucu banget guys Liat tuh dua ekor Jenis kelaminnya Coba Cul Ini cewe nih Belum keliatan ya Masih kecil guys Masih belum keliatan Jenis kelaminnya Kalau gue ini Ini cewe Kamu betina ya Kamu betina ya Lucunya guys Liat nih Lucunya masih kecil gini Sekarang kita masukin Ke kandangnya Terus Ijul siapin susu Gue udah beli susunya Dari pressernya Milk Dari presser Dibilang ya Susu peganti Ini kita taruh disini dulu Tuh guys Tutup Tuh Lucu banget ya Allah Semoga sehat-sehat Seperti besar ya guys Happy disini Kita masih taruh tempat kayak gini Masih bayi Ntar kalau udah besar Kita taruh di kanan depan Dan juga Besok rencananya Gue akan bawa dulu Outdoor Ke rumput Biasalah Menelan lingkungan ya Umbur segini Karena di alamnya pun Kalau udah bisa jalan Udah pasti jalan-jalan gitu ya Walaupun gak jalan dari sarangnya Tapi dia pasti jalan-jalan Tuh guys Ya lucu banget Sekarang kita mau kasih susu ke Mirkete guys Ada dua ekor nih Gue semangat Halo 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 Tuh bedir-bedir gitu Dia masih mengenal Inkubator ini ya Inkubator tengah ICU ini Dia masih Apa ini Dimana ini Gitu Hehehe oke guys tuh liat kalian liat ya langsung diem di aduk kita langsung duduk karena mungkin nyaman enak empuk anget juga guys ya tuh liat sekarang kita mau ngasih susu ke si mirket ya guys karena ini lahir di Bandung ya jadi dia ada persis suhu cuacanya ya nggak begitu repot ya soalnya satu kota masih sama guys ya nih guys kita sekarang kasih susunya ya cobain nggak susunya nih Halo tuh tuh guys kita liatnya sebelumnya kan ini kurang lebih 20 ml lebih ya kita kasih sisanya berapa nih liat kunyah-punyah terus senyum terus yang sekarang 20 guys tambah lagi dikit guys ya berkurang tuh udah sekarang tinggal kita enam belas tujuh belasan ya tadi kan 20 lebih ya gitu oke sekarang kita kasih satu lagi nggak boleh keluar bocil loncat jangan jangan terjen dulu tuh guys kalau besa harusnya harusnya jinak sih ini guys ya ко create pajaktu nih Kido 시간이 Sekarang 15 guys ya Apa mau juga Sabar dulu gantian ya Sekarang sisanya ini 15 guys 15 kurang Sampai kenyang aja guys Sampai gak mau lagi Ini kalau kepalanya gak dipegangin Gak bisa nyusu guys ya Sama waktu itu kayak gue ngelewat anak harimau gitu Kepalas pegangin Biar fokus nyusu tuh Kak itu masuk ke susunya Masuk guys Susunya berkurang dan gak ada yang tumpah keluar Berarti masuknya ke perutnya Tuh berkurang kan tuh 15 berkurang sekarang Setelah 14-an ya Kalau ini baru keluar Dan noncat Diam dulu Jangan terbang ya Gak boleh terbang Disin lagi Kenyang Kurang lagi guys Tuh tinggal 10 mili lagi guys Udah dapat 10 mili nih 2-an nih Lagi Perutnya 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 Oh loh gak mau diem banget Perutnya gede guys Perutnya endut Perutnya endut udah kenyang Udah Udah Kemusnya Ayo dulu Tunggu Kumusnya Terakhir nih Set Iya Ini yang gak medim guys Heboh nih Lagi guys Udah gak mau Oke Udah gak mau guys Sisanya tinggal Sekitar Ya 7 mili-an Guys ya Dari tadi 20 kesini Sini berkurang Untuk 2-an Kenyang guys Cukup Yang penting gak Gak kosong Beri situ Perutnya Banting Halo Bibi Halo Adek Halo Nanti mainnya Besok main keluar ya Besok main keluar ya Kalau udah besar Mainnya di kandang kamu Kamu udah ada kandang Lucu banget Innocent Mukanya Udah berdosa Udah berdosa Iya 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 Ini apa-apa nih Mengurus kamu nih Iya Iya Oke Ini udah beres guys Biarkan dia istirahat ya Sekalian di mesti adaptasi Sama tempat barunya Setelah dulu Jadi belum kasih nama Ntar kita kasih nama guys ya Tunggu besar Sekalian Biar tau Jenis kelaminnya apa Oke Oke guys Sampai sini kontennya Thank you nonton Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan share Dalam bentuk Ngedukung channel gue Jangan lupa Ikutin ini ya Perjalanan market Dari segeri ini Sampai besar ntar Ya sampai Dia bener-bener ntar Full time Di kandang busarnya Di sana Dan thank you Buat temen-temen Yang udah selalu support gue Jangan lupa Beli baju satu Jangan lupa untuk Join youtube membership Mulai dari Semua bulu Sampai tutup ya Aja Oke See you next video guys Thank you Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax